jadi banyak yang putus banyak yang lepas juga jadi kita bertiga nih jong kayanya tapi tidak apa-apa tetap semangat kita tetap berusaha menghibur kawan-kawan semuanya mudah-mudahan bisa terhibur meskipun jong jadi setelah itu kita pulang ke pondok kita ngopi-ngopi dulu rencananya kita mau pulang hari ini tapi cuaca tidak mendukung jadi terpaksa besok lah jika besok tidak mendukung lagi tidak mau kita paksa besok kita sambil santai sambil merokok sambil ngedit juga ini mana tadi babi hutan tadi orang poa banyak yang lepas banyak yang diinjak jeratnya tapi tidak sangkut yang putus iya itu yang putus yang putus tadi karena memang bukan jerat dia jerat kecil diinjak babi hutan nah itu masalahnya tapi simpat lama juga kayaknya satu malam ya duduk karena memang lama kita cek tidak kita cek jeratnya jadi putus ya dua tadi kebetulan berdekatan babinya juga dua kayaknya nanti kita lihat di konten ceknya nanti di brekspor dan orang poa juga kalau tidak salah ini mulai kita ngopi sama pas pulang tadi ada ya benar tadi ya ketika pulang tidak diduga juga kita mendengar suara burung-burung itu kalau kita bilang kalau kami bilang itu kerahak hucan ya jadi dia mirip burung kakak kecil sedikit di mereka yang gonggong yang gonggong di atas pohon ternyata ada musang-musang sama elang kayaknya elang itu mau makan musang ada tiga musang jadi yang melawan itu induknya tadi tapi tidak sempat direkam ya anak yang sempat direkam ada juga nanti di konten kita anak musang dua di induknya tidak kita tahu kemana arahnya kayaknya elang itu ganggu tidurnya mau makan anaknya itu besar-besar yang lebih kayak gini tadi yang induknya sebesar paha jadi teman-teman kemarin kita berburu ya berburu kancil jadi dapat kancil dan musang musangnya tidak sempat kita rekam karena memang tinggi di atas pohon jadi kita rekam tidak sampai kalau kita rekam kemarin di pulangnya langsung di pulangnya aja kita yang ada di teman-teman nanti jangan lupa saksikan di kontennya borneo ekspor nanti kita berburu kancilnya dan juga hari sebelumnya ada juga arang bawah berburu bersama bro ekspor ini karena kebetulan kita tinggal di pondok ini dapat kancil lagi satu nah anu arang sniper ya beliau ini sangat happy ini mantap ya pertama kali nembak buruan karena pertama kali dapat kancil katanya jadi disini kita sebenarnya kemarin itu berburu eh sekitar 300 meter dari pondok ini rencana bukan eh sebenarnya bukan lokasi tepat biasanya kita berburu dan arah ke jerat kemarin itu tapi karena terjeki kayaknya kita dapat eh kancil dan musang musangnya eh dua ekor tapi yang satunya kabur meleset terus kita shot karena lidahan yang besar tidak kelihatan badannya berburu dan berburu juga mungkin eh malam ini jadi tadi sangat sekali kita pulang ke jerat kita tidak bawa napan angin jadi cuma kita tonton aja musang sama elang tadi yang bertengkar Selamat start mitra nung berbeka municipalities kebrai kita sambil minum minum non papi-kopi-kopi-k banc nanti-m 활 Bren assessor ya karena tidak ada yang jual Jadi dalam periode ini habis kami sakit sampai sekarang kami tidak bawa langkau ke pondok ya karena takut sakit lagi Karena kalau kami sakit berburunya terhambat dan kontennya juga tidak ini ya tidak stabil ya hasilnya Jadi makanya kami tidak bawa langkau lagi Kemarin itu yang langsung sakit itu karena kita menemukan langkau sebenarnya Ke arah sini di pos perusahaan itu kita menemukan langkau Jadi setelah sampai sini sehat paginya sehat langsung tercerat dan mancing Tiba-tiba beliau ini jatuh sakit Nah setelah itu kita sendiri lagi yang sakit Lalu desain murah kemarin Nah oleh sebab itu jirat yang tadi banyak putus tidak sempat cek sekitar 2 bulan Nah dan lagi tadi yang tidak sempat kita cek jirat lebih hutan Tapi mudah-mudahan tidak ada yang busuk juga Tapi sayangnya kalau dia busuk Kayaknya hari ini juga tidak sempat kita cek Besok begitu juga karena kita harus pulang mungkin minggu depan atau setelahnya menunggu kita siap baru kita cek dan perbaiki lagi Tadi jirat kecil tidak kita perbaiki Takut busuk ya jadi kalau masuk ke sini nanti kita tidak berharap itu nyangkut tapi kita perbaiki Jadi kita santai sambil ngedit 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 konten karena seharian ini cuacanya rintik-rintik terus ya ya Ini pun sudah tidur tapi masih agak lintik-rintik sambil ini kita ngecas juga Kita lihat konten musang tadi anak tadi Seru tadi musang itu kelahir sama langit itu Kelahir sama langit Saya nggak kerekam tadi yang pertahankan anaknya Kamera ini sampai sempat error tadi jadi Ya Kembali telah Begitulah He 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 tadi malam kita mana ikan juga ya di airnya keruh ya airnya keruh jadi tidak dapat kita lantai ujung-ujungnya makan daun singkong lagi dan singkong lagi tapi setelah itu kita beroket berburu ya dapatkan cil lah dan musang ini cerung juga ini ya nggak bisa Iya tapi nanti kita coba juga kalau tidak kalau sedikit jernih kita coba gila dia mudah-mudahan kita dapat ikan atau kapal yang ada di sungai itu Aduh kasihan golon ini ya siang joli pasti dia sangen ini sama pondok itu gulon lemah tidak bisa nembak kancil hahaha lemah lemah gimana kita golon beliau sebenarnya nekat juga mau ikut kita ke sini jadi saya teman-teman tahu tetapi karena masih sekolah di harus selesaikan sekolahnya dulu setelah itu katanya kemarin beliau fokus konten katanya ya paling 12 bulan ya mungkin sebulan lah kira-kira selamuk Oke eh teman-teman semuanya sekian dulu konten kita pada sore hari ini cerita perjalanan hari ini kita berburu dan cek jerat mohon maaf kayaknya masih jong karena memang kelelayan kita jadi mudah-mudahan di hari berikutnya disempatan lain kita bisa poin lagi tapi setelah jeratnya kita perbaiki tadi tadi tidak kita perbaiki nah takut waktu kita ke sini tidak menentu jadi makanya kita tidak perbaiki tadi Oke terima kasih jangan lupa sampai jumpa sampai jumpa